Selain ngangkat barang, Amat pernah jadi apa lagi? Katanya pernah jadi tukang parkir juga, betul? Tidak, jadi saya klarifikasi. Itu apa? Mau pulang di rumahnya, Nek. Jadi kalau saya boleh ceritakan, memang salah satu yang menjadi dia akan viral itu karena ketika meme yang tentang pertanyaan haho, haho, kan itu viral. Ternyata ada yang mengangkat, ternyata anak ini pejuang, bilangnya tukang parkir dan tukang cuci piring. Sedangkan setelah saya klarifikasi ke keluarga, itu pada saat Amat mau pulang, Nek ojek, dan ada yang videokan. Dan memang ketika yang tukang cuci piring itu bukan tukang cuci piring, tapi memang dia suka bantu untuk ketika ada keundangan di keluarganya, dia bantu-bantu. Dan kadang dikasih 5 ribu sama bibinya atau sama orang yang lain. Oke, jadi itu bukan pekerjaan yang biasa dilakukan ya. Karena anak baik aja. Bukan, karena dia dengan tangan ya. Cuman ngebantu. Ya betul, dengan tangan, ngebantu, inisiatif. Aduh, Masya Allah. Cuman, itulah zaman sekarang ya, ketika orang terlalu begitu mudahnya merekam apa yang terjadi di depan mata tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, justru disini kita juga meluruskan itu semua. Bahwa ada kondisi tertentu yang dimiliki oleh seorang Amat, po. Makanya saya berklarifikasi ketika saya menjadikan Amat campaign ini, bukan menjual kesedihannya dia. Justru saya pengen bantu biar Amat sekolah. Dan tidak ada bullying lagi ya. Dan sekarang malah dicintai sama masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Campaignnya itu sendiri, Mas Sudoni. Apa campaign yang dibuat di dalam? Ya, jadi kalau pertama saya buat itu, campaignnya untuk melanjutkan Amat ke sekolah lagi. Dan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Dan pada saat ini, alhamdulillah. Saya berterima kasih banyak kepada Bang Windah, Bang Sudara yang sudah membantu campaign saya dan teman-teman. Dalam waktu 2 jam, dia terkumpul 330 juta. Wow. Ini kita mau lihat artikelnya. Hasil dari Charity. Youtuber Windah, Pak Sudara memberikan donasi 300 juta untuk Oki Boy dari Live Streaming Charity. Wow. Ini nanti uangnya akan dipergunakan untuk apa? Jadi, ini kan kami bergerak di bidang yayasan juga. Jadi, memang nanti akan dikelola sama beasiswa 10 ribu. Dan nanti pengelolaannya akan untuk kebutuhan Amat sekolah sampai kuliah. Dan juga akan membantu anak-anak berprestasi dan mungkin yang berkebutuhan lainnya. Jadi, campaign dari yang Windah, Bang Sudara itu 300 juta lebih. Dan dari campaign saya yang buat di Kitabisa itu, Sampai 150 juta. Jadi, kalau kita totalkan sekitar 500 juta campaign ini. Kita mengangkat amat. Sebagai simbol perjuangan untuk anak-anak berkebutuhan yang pengen lanjut sekolah. Sebagai simbol bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Luar biasa. Mas Doni, terima kasih banyak, Pak Sudara. Ini sangat inspirasi buat kita semua tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Makanya buat Sobat Ambiar di rumah pastinya satu hal yang paling harus diperhatikan. Kita tahu ini di era sosial media, di era digital. Tapi tentunya jangan lupa untuk sharing sebelum sharing. Kita akan kembali sesaat lagi. Sampai jumpa pagi-pagi.